Surah Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'min ayat 7, 8, dan 9. Doa malaikat untuk hamba yang istiqomah bertawabat. Dia maksiat, banyak berbuat zalim. Lalu dia bertawabat. Kemudian dia berazam taat kepada Allah sampai Allah wafatkan. Dari awal dia bertawabat sampai hari kiamat, doa malaikat tidak berhenti untuknya. Dan ikhwa, dia mendoakan gak tanggung-tanggung. Malaikat yang terdekat dengan Allah, yang tawab, memikulah arasnya Allah. Dan itu Allah abadikan dalam ala Quran. Ustaz Junaidi, ketika Arifin menemukan ayat ini dalam kajian tafsir. Arifin langsung menghafalkan dan mewiritkan dia setiap hari. Saking senangnya. Saking senangnya mendengar berita gembira ini. Ini busro untuk kita-kita yang bertawabat. Dan itu tanda rahmat Allah. Jadi kalau ditanya rahmat Allah terbesar pada diri kita apa? Allah beri kesempatan bertawabat. Setelah hamba itu bergelimang dalam maksiat. Al-Adhi na yakhmiluna al-arshya wa man hawlaku yusabihuna bihamdi Rabbihim wa yuminuna bihi wa yistaghfiruna liladzin amanu Rabbana wa si'hta kulla shay rahmata wa ilm faghfir liladhin atamu wa tabawu sabilaka wa kihim aadabhahki Rabbana wa adhkirkhum jannati adnilinilati waartahum wa man salahah min aabaihim wa azuwajikim wa zuriatihim Malaikat yang tawak Memikul arasnya Allah Yang tidak berhenti Bertasbih, bertakbir, bertakbir Segaris terus dengan Di bawah Kaabah kita tawak Hamba-hamba yang beriman Malaikat itu beriman Kepada Allah dan mendoakan orang-orang beriman Agar diampuni dosanya oleh Allah Lalu Malaikat itu berdoa Ya Rab Ya Rab kami Rahmatmu, ilmumu Meliputi segala sesuatu Ampunilah Dosa-dosa Hamba-hambamu Yang telah bertawabat Yang mereka Sungguh-sungguh membuktikan Tawabatnya dengan sungguh-sungguh Taat di jalanmu Dan selamatkan mereka Dari siksa neraka jalanmu Masukkan mereka yang bertawabat itu Kedalam surga Bersama Ayah, ibu, kakek, nenek Datu-datu mereka Bersama Bersama Istri Istri Mereka Ada dua Istri Istri Mereka Nah, begitu ayatnya Istri Istri Mereka Senang dengan terjemahan ini Masuklah kalian ke dalam surga Wahai laki-laki Mumin Bersama Istri Istri kalian Dengan penuh rasa gembira Lagi-lagi Istri Istri kalian Masya Allah Ya Allah Disini senyum Di belakang Mayun Dan masukkan ke dalam surga Bersama Anak-anak Cucu Keturunan mereka Sesungguhnya Engkau maha prakasa Tapi engkau juga maha bijaksana Siapa Yang mestinya disiksa Karena dosanya Tapi tidak disiksa Karena dosanya Di hari kiamat Itulah rahmat Allah Untuk hamba yang mertaubat Dan itulah kemenangan besar Bagi mereka Masya Allah Kan orang maksiat Dibalas dong di akhirat Disiksa dong dia Karena dosanya Tapi gak disiksa Mestinya airnya dibuka dong Dia banyak air Tapi gak dibuka Itulah rahmat Allah Karena istiqomahnya Dalam taubat Ayo Sekarang kita masih hidup Jangan sia-siakan Juhur hidup Momentum untuk hijrah Kita dari cara Allah Hantikan segala Semaksiat Hidup kita tidak lama lagi Mati laksana pintu Setiap manusia akan melewatinya Arifin senang Silaturahim ke ulama-ulama Dan Rapi Arifin menyimpan Fail foto bersama ulama Jadi ketika Almarhum Bu Yese bin Al-Asim Arifin banyak menyimpan foto Bersama beliau Bahkan merekam Pembicaraan beliau Canda beliau Ketika di luar negeri Sama beliau Arifin mijit beliau Dan membekam Tubuh beliau Arifin bekam Pegang darah beliau Langsung Arifin yang bekam Berduaan Karena malu beliau Subhanallah Jadi punya sejarah-sejarah Dengan ulama-ulama Lihat foto Ini sudah dipanggil Profesor Ali Mustafa Yaakob Allah Diambil Arifin subuh-subuh Bertemu beliau Arifin mau datang Ke rumah beliau Beliau gak kasih Ya Maulana Biarlah Habib Datang ke rumah Arifin Maulana Arifin Ini memang Arifin Maulana Datang Ke Depok Bawa makanan padang Bukan makanan Nasi Arab Bukan Kesukaan beliau Arab Tapi menghormati Arifin Beliau bawa Nasi padang Kita makan Satu Bungkus berdua Tapi lauknya banyak Subhanallah Dua kali itu terjadi Habis lebaran lagi Mau main lagi Ke rumah beliau Silator Lagi-lagi Beliau maulana Biarlah Habib Makan lagi Nasi padang Sama beliau Busuk beliau Di rumah sakit Masya Allah Jadi Kita akan menunggu Jadwal berikutnya Adalah kita Dan disembunyikan Lai Allah Mastur Dirahasiakan Agar kita Bersiap-siap Just in case Kalau datang Beli Takan Sekonyong-konyong Jangan-jangan Ini juhur Kita yang terakhir Jangan-jangan Ini hari kita Yang terakhir Karena itu Buatlah White image Selalu cerita Yang baik Dalam hidup ini Pertemuan yang terbaik Pada siapapun Amal terbaik Pada setiap Waktu yang kita lewati Jangan jahat Karena akan menjadi kesan Saat kita nanti menghadap Allah Yang terakhir Amal Yang terakhir Terima kasih telah menonton